Al-Fatihah Kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran Al-Adab Di pertemuan ini, kita telah sampai pada Al-Afatul Hadiyata Asyarah Penyakit yang ke-11 dari penyakit-penyakit lisan Iaitu Al-Madahu Pujian Walahu Afat Dan pujian ini memiliki banyak penyakit Banyak petaka-petaka Baik, Al-Madahu secara asal memuji Ya, hukum asalnya boleh Selama orang yang kita puji, benar Ya, sesuai dengan pujian tersebut Dan tidak berlebihan Serta tidak membuat orang yang kita puji Ujub, ya, kiber, apalagi sombong Selain dari itu, maka dilarang Kita lihat di sini Ada dua yang kita harus perhatikan sebelum kita memuji Yang pertama Terkait dengan orang yang memuji Kemudian yang kedua Terkait dengan orang yang dipuji Ada pun yang ada kaitannya dengan orang yang memuji Bisa jadi dia Mengatakan sesuatu yang tidak dia Pastikan, yang tidak ada Memuji seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada orang lain Ya, berlebihan Dia tidak ada jalan untuk mengetahui Orang tersebut Apakah benar atau tidak Memuji seseorang berlebihan Ya, orang ini orang yang alim Orang ini orang yang bertakwa Orang ini orang yang salih Padahal bukan demikian Dia hanya memuji berlebihan Ya, dibarengin, dibumbui dengan Kebohongan-kebohongan Mislu An-Yakur Seperti dia mengatakan Innahu wari'un wazahidun Sesungguhnya dia adalah orang yang Warak, orang yang bertakwa Orang yang berhati-hati Wazahid, orang yang zuhud Dan bisa jadi Bisa jadi dia berlebihan dalam memuji Sampai, bahkan sampai kepada kebohongan Ya, ini orang yang Memuji seperti ini Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia telah Memotong leher saudaranya Ya, dia telah memotong leher saudaranya Memenggal leher saudaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Kau telah memotong leher saudaramu Engkau telah memotong leher saudaramu Jadi berhati-hati kita Tidakala memuji seseorang Jangan sampai berlebihan Ya, lebih dari apa yang sebenarnya pada Orang yang kita puji Karena bisa jadi Ini akan membuat dia Kiber Ya, membuat dia sombong Membuat dia Aujub Bangga diri Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau ada orang yang memuji Berlebihan seperti ini Disuruh untuk Kita taburi dengan Pasir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kau melihat orang yang suka memuji Berlebihan seperti ini Ya, fahthu fi wujuhhim turab Maka Lemparlah Taburkanlah pada wajah-wajah mereka Tanah Ya, debu Atau pasir Waqat ia mendah Man yan bagi an yudham Dan Kesalahan orang yang memuji Yang berlebihan juga Tadkala dia salah Dalam memuji Seseorang Yang seharusnya orang tersebut Tidak dipuji Ya, harusnya orang tersebut Dicela tetapi dipuji Ya Seperti memuji Orang-orang Yang Berbuat maksiat Orang-orang yang berbuat dosa Memuji orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka ini Min afatil lisan diantara Penyakit-penyakit lisan Itu memuji Seseorang berlebihan Dan Membuat orang yang dipuji Menjadi sombong dan hujuk Wa amal mamduh Fa'innahu yuhdithu fi kibron Au i'jaban Wahuma muhlikan Ada pun yang kaitannya dengan orang yang dipuji Menerima pujian Fa'innahu yuhdithu fi kibron Au i'jaban Ya Karena Sesungguhnya Pujian itu bisa membuat dia sombong Dan ujub Bangga diri Dan dua hal ini cukup Untuk membinasakan dirinya Jadi hati-hati Tadkala kita memuji seseorang Ini akan Membuat seorang tergelinjir pada dosa Yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu dosa sombong Dan al-ujub Itu bangga Bangga diri Artinya Jika kita memuji seseorang berlebihan Kita telah membuat orang terjatuh pada perbuatan Perbuatan dosa Maka Tadkala kita memuji seseorang Maka pujilah sesuai dengan Apa yang ada pada Diri orang tersebut Tanpa berlebihan Tanpa berdusta Dan tanpa Membuat dia Sombong Apalagi bangga Bangga diri Demikian Pertemuan kita Pada kesempatan yang berbahagia ini Mudah-mudahan bermanfaat Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih